Anda menyaksikan news update, pemirsa aksi balap liar di jalan raya kota Makassar mulai dirasa mengganggu dan meresakan warga karena para pebalap liar memblokade jalan untuk lintasan balap mereka. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk memubarkan kerumunan dan membuat steril jalan raya. Aparat kepolisian dari tim penikam Polres Tabes Makassar langsung memubarkan aksi balapan liar ratusan anggota geng motor di jalan Andi, Pangerang, Petarani. Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Polisi melepaskan tembakan gas air mata ke arah ratusan pelaku balap liar saat berusaha menerobos dan nekat melarikan diri dari hadapan petugas. Komandan tim penikam Polres Tabes Makassar, Ibda Arief Muda menyebut warga mulai resah dan terganggu karena aksi balap liar itu sering memblokade jalan untuk dipakai lintasan balap. Petugas berhasil meringkus sejumlah pebalap liar. Selanjutnya mereka dibawa ke Pampol Restabes, Makassar untuk diserahkan ke unit saat lantas dan diberi saksi tilang hingga penyitaan kendaraan selama 3 bulan untuk menimbulkan efek cerah. Melakukan pemantauan serta membubarkan kegiatan balap liar di Kota Makassar. Ada pun balap liar di mana beberapa tempat seperti Cendrawasi, Veteran, kemudian Petarani, Bandang, sementara berlangsung. Dan kami dari tim mengamankan sebanyak 8 unit kendaraan yang sementara melakukan balap liar. Tindakan selanjutnya kemudian? Ada pun tindakan yang kami ambil adalah melakukan atau menyita kendaraan serta pelaku balap liar menyerahkan ke saat lantas Polres Tabes Makassar.